Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini saya mau mencoba bermain game PPSSPP alias game PSP menggunakan HP kentang. Di sini ada game yang baru saya download yang berjudul Pro Evolution Soccer 5. Di sini saya mau coba guys. Di sini untuk settingannya cuma... Nih, buat yang penasaran settingannya, bisa screenshot aja 2x PSP. Udah aja begini aja sih. Lebih dari 2x PSP nge-lag sebenarnya karena HP saya, HP kentang guys. Untuk chipsetnya kentang, bukan Snapdragon-Dragon-an. Oke, langsung saja di sini kita coba guys ya. Exhibition aja, oke aja udah aja lah. Di sini saya bingung guys ya, pake Barcelona aja lah. Lewan, saya gak tau tim-timnya. 3 player 10 menit, bentaran aja lah 5 menit. Oke. Oke, saya gak bisa bermain game bola, jadi bintang 2 aja lah. Udah aja. Di PSP bintang 3 lumayan susah anjir. Formasi gak bakalan saya setting-setting lama guys. Mau ngetes aja nih, lancar gaknya nih. Dan apakah bakalan delay atau enggak? Kalau menggunakan stick PS4, ya nanti kalian bisa lihat sendiri aja guys ya. Mantap ternyata, gak delay guys. Malah pelanggaran anjir. Duh, kosong eh. Lancar guys ya, 2x PSP. Tapi kalau lebih dari ini, kayaknya bakalan lag nih. Ini HP saya chipsetnya soalnya kentang guys. Gak pelanggaran lagi anjir. Padahal difficulty-nya udah mudah banget. Tapi kok pelanggaran mulu. Cara lari gimana lagi. Pelan banget larinya. Udah pelanggaran lagi anjir. Duh, oke lah. Segera saya lagi demam ya. Lagi peluk guys. Makanya saya... Hmm, mimisan. Mimisan apaan? Mimisan. Aduh, gimana lagi ini mengembalikannya guys? Oke, di start ternyata. Eh, salah, salah. Gak ada R2 guys. R2 buat speedhack. Ini kekencangan jadinya. R2, gak ada R2. idos. R2. eh pelanggaran mulu anjay mantep guys ya gambarnya fullscreen eh pelanggaran lagi anjir eh sakit sakit kakinya ampe begitu ampe ngebung wah ada nge lag nya eh tersendat sendat videonya barusan babak pertama selesai guys Ronaldinho di PES PES 5 PES 2005 ternyata Real Madrid eh Real Madrid Barcelona guys ya aduh offset nih kayaknya eh itu nggak masuk kalau masuk offset tetap aja mengecewakan salah salah aduh ini bulu anjir aduh 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 giliran giliran batur nih yang pelanggaran pelanggaran manier aduh salah pencetui otak sakit sakit aduh selamat menikmati tambah 4 menit pas out baru selesai guys oke dan disini ternyata gak ngelag sama sekali guys walaupun main di hp kentang dengan chipset kentang guys disini settingannya seperti ini aja saya guys 2x PSP lebih dari itu kayaknya bakalan ngelag oke ternyata berjalan lancar guys terima kasih bagi kalian yang sudah menonton see you in the next video selamat menikmati